Terima kasih. Terima kasih. Ini punca sebenarnya kita berharapnya ya, cuman segini, yang namanya pandemi wabah itu orang sekarang banyak yang sudah mengeluarkan hasil analisa ya, dari ahli matematika, statistik misalnya ya, dari ahli epidemiologi juga. Kita mungkin, saya tidak akan fokus di nasional ya, karena saya kira kalau secara nasional ini ada lagi yang nanti membahasnya ya. Kalau saya fokusnya untuk yang kita di NTEB, kalau saya melihat data-data yang ada kita ini, sebenarnya kalau saya mengatakan ini on the track sudah, untuk kasus yang sudah masuk. Jadi, kalau dikatakan ini awal tentunya tidak mungkin, kalau dikatakan apakah ini puncaknya, bisa jadi ya. Akhirnya sekarang tinggal bagaimana untuk melakukan tracing yang tepat seterusnya ini. Karena sebenarnya kalau kita melihat sudah bisa terdeteksi kok sumbernya ya. Klaster-klaster ini sudah ada jelas di kita ini. Klasternya itu saja, dan termasuk sedikit sebenarnya klaster kita. Makanya sampai penemuannya sekian. Satu hal yang harus kita presis ya saat ini adalah kita mempunyai VCR sendiri di sini. Itu yang menyebabkan hasilnya itu cepat. Cepat ketahuan jadinya. Kita bisa bayangkan kalau saatnya kita masih mengirim ke pusat. Itu bisa jadi kurvanya posisinya sekarang ini mungkin dia semacam jat, tidak ada yang positif misalnya. Tetapi nanti terus menyicil satu persatu jatuhnya. Tapi kalau adanya sekarang ini langsung ditempa boom, langsung muncul langsung misalnya 4 positif, misalnya 6 positif. Jadi, itu berita bagus sebenarnya. Berita bagus. Karena dengan adanya yang positif ini, dan itu jelas klasternya. Kalau yang membahayakan itu kalau ada klaster baru. Karena itu pasti akan mempunyai runtuh tan, tracing yang lebih banyak lagi. Dengan melihat klaster yang ini sekarang ini, itu sebenarnya kita sudah tahu kok. Hanya sekarang bagaimana intervensi yang paling penting. Intervensi. Langkah dari pemerintah kota saat ini, minggu ini akan diselesaikan untuk klaster yang satu, yang urusan itu ya. Itu kemungkinan kita akan mendapatkan langsung semuanya minggu ini. Mudah-mudahan makanya untuk kota Mataram sendiri ini, untuk yang klaster yang misalnya saya sebut saja Goa, misalnya seperti ini. Itu bisa setuntah sebenarnya. Ini sudah on the track untuk dalam hal tracingnya. Tentunya, tentu ada satu dua mungkin yang, seperti saya katakan, ada masyarakat mungkin yang merasa takut untuk menyampaikan bahwa dia pernah kontak atau segala macamnya. Pasti ada. Karena memang wabah seperti ini, fenomena gunung es ya, yang tampak itu sedikit, yang sebenarnya banyak yang di luar sana. Tapi prinsipnya adalah intervensi dari pemerintah, apalagi misalnya bisa lebih tegas dan diperketat lagi, itu cepat kok. Mudah-mudahan segera berakhir. Nah sekarang, kita melihat lagi yang misalnya di Pulau Sumbawa dan segala macamnya itu, saya kira itu tracingnya harus jelas lagi. Tapi sesuai dengan data kan, mereka adalah mendapatkan dari klaster yang sudah ada. Jadi, saya kira klaster ini sudah bisa dipetakan, tracingnya saya kira tinggal lebih dimantapkan lagi. Yang paling penting adalah intervensi kita. Langkah yang diambil misalnya seperti pemerintah kota Mataram, itu boleh diambil oleh yang lain supaya ketat memang. Jadi, begitu ada yang terdeteksi, langsung diamankan, ditempatkan di situ tempat yang terpisah dengan yang lain. Kemudian dilakukan, ngerepit, mau swab, silakan. Yang penting ada bentuk intervensi, jangan sampai dibiarkan ke sana kemari. Itu yang paling penting, jangan sampai orang-orang yang walaupun statusnya ingat, ODP, jangan dibiarkan ke sana kemari. Karena sekarang ini ada fenomena OTG juga, ya kan? Nah, PPTG ini juga penting. Jadi, sekarang menurut saya ya, pemerintah harus ekstra ketat ya untuk melakukan intervensi terhadap kasus-kasus ini yang berpotensi, sekali lagi. Yang berpotensi untuk menularkan kepada yang lain. Kalau kasusnya sudah jelas ini. Jadi, mudah-mudahan, ya kalau kita sebenarnya diskusi dari awal dengan Ketua Gugus Provinsi juga, ada yang mengatakan target Mei misalnya di NTB ini, saya kira itu tidak mulu-mulu sebenarnya. Kalau misalnya bisa kita melakukan intervensi itu. Oke, baik. Kemudian yang kedua untuk... Desinfektan alami. Wah, desinfektan alami. Saya terus terang belum ada mungkin jurnal segala macamnya ya. Karena mungkin kalau kita biasanya jurnal itu, penelitian itu dari luar. Nah, tahu daun sirih itu ada dari luar negeri ya. Daun sirih seperti apa yang penelitiannya mereka di sana. Kalau saya sih melihatnya, memang kandungan di daun sirih misalnya itu ada beberapa yang sudah dikaji oleh para ilmuwan di Indonesia ini. Memang jelas ada yang mengandung katanya anti infeksi, anti jamur. Itu memang ada ya sepengetahuan saya. Tetapi untuk dalam hal ini, misalnya dikonversi menjadi desinfektan, itu perlu lagi penelitian tentunya ya. Nah, jangan sampai nanti kita begini. Kandungan ada, tetapi tidak mencapai istilahnya titernya untuk membunuh hukuman itu. Itu yang bahaya. Jadinya kita seolah-olah menenangkan diri saja, padahal kita tidak ada gunanya itu gitu. Nah, saran saya sih, penggunaan sesuai yang memang sudah ada dianjurkan saja. Misalnya penggunaan desinfektan yang memang sudah jelas ada literaturnya. Jadi itu mungkin yang dipakai. Mungkin menurut saya, ya desinfektan ini, jangan terlalu dipusingkan lah di masyarakat ya. Cukup cuci tangan sering-sering. Kemudian kalau misalnya punya sabun, sabun itu dibuat encer, kemudian dicuci tuh alat-alat. Lebih baik begitu, daripada hanya disemprot-semprot. Lebih baik dicuci. Kalau misalnya memungkinkan untuk dicuci tentunya. Kalau misalnya kayak televisi kan mungkin dicuci ya. Nanti meledak televisinya. Kalau yang itu mungkin semprot. Dengan alkohol 70% bisa. Kalau misalnya tidak punya apa-apa, 20% bisa. Buat sendiri desinfektan seperti campuran itu boleh juga. Saya kira banyak itu beredar di Youtube. Cara-caranya ada memang yang benar itu caranya juga. Ada juga yang menggunakan produk tertentu itu ada dicampur dengan air itu masih dimolehkan. Karena kita juga membuat itu sendiri kok juga di rumah sakit. Jadi prinsipnya lebih baik cuci tangan. Kemudian apa yang bisa dicuci? Dicuci saja. Lebih bagus dicuci daripada hanya disemprot-semprot. Lebih baik dicuci. Yang mana yang kita di rumah juga kalau habis dari luar jangan memegang apa-apa dulu. Cuci tangan dulu? Cuci tangan, mandi, lepas tuh baju. Direndam di air sabun aja nggak apa-apa, deterjen. Habis itu dicuci udah aman kok. Karena virus itu mati pada saat menggunakan deterjen atau sabun. Oh, itu nih informasi penting tuh kawan global ya. Untuk teknologi tadi. Pak Isran silahkan. Pak Isran silahkan.